Dalam razi yang dilakukan BKSDA bersama Polda Sumsel pada 21 Agustus 2016 lalu di Pasar Burung Palembang, BKSDA Sumsel mengamankan 4 ekor kucing hutan dan 1 ekor elang yang diperdagangkan secara ilegal. Menurut Sunyoto, kasus bak BKSDA Sumsel untuk tersangka penjualan 4 ekor kucing hutan saat ini tengah menjalani penyelidikan di Polda Sumsel, namun untuk pelaku penjualan elang sedang dalam penyejaran karena melarikan diri. 4 ekor kucing hutan dan 1 ekor elang yang berhasil diamankan, kini telah dikembalikan kehabitannya di SM Dangu Kabupaten Musi Banyu Asin. Pada tanggal 21 Agustus 2016 kita melakukan patroli bersama dengan Polda Sumsel, berhasil mengamankan 4 ekor kucing hutan dan 1 ekor elang. Yang kucing hutan, tersangkanya sudah ada sekarang dalam tahap penyelidikan di Polda Sumsel, sedangkan yang elang masih penyelidikan ya karena tersangkanya melarikan diri. Sebelumnya BKSDA Sumsel telah menerima 2 pasang merah hijau dari warga. Ia meminta kepada masyarakat yang memelihara satu jaring dunia untuk menyarankan kepada BKSDA sebelum terjadi krazia, karena penyerahan tidak akan dikenakan sanksi apapun. Anugula Sandi Pratama, Malona Yusuf, Seriwi, JATV